Intro Shalom sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang rasanya saya kembali dapat menjumpai saudara-saudara Dalam acara Jendela Hati hari ini Senin 18 November 2024 Saya Pendeta Luter Tarlim Samara dari GKI Jainal Sakse Kota Sukabumi Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan mengingat kita Yang didasarkan pada Masmur 13 ayat 6 Saya akan membacakannya untuk saudara semua Tetapi aku kepada kasih setiamu Aku percaya Hatiku bersorak-sorak Karena penyelamatanmu Aku mau menyanyi untuk Tuhan Karena ia telah berbuat baik Kepadaku Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Terima kasih untuk kebaikan yang Engkau berikan kepada kami hari ini Kami mau membaca Alkitab Dan mendengarkan firmanmu Ya Roh Kudus Bersabdala Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sahabat senior Siapa yang tidak pernah mengalami lupa Kita semua pasti pernah lupa akan sesuatu Terkadang Orang menyebut Kaum lansia sebagai sosok pelupa Padahal Anak muda juga bisa lupa Mengapa seseorang bisa lupa? Ternyata ada beberapa faktor Bisa dikarenakan kurang istirahat Pengaruh obat Cedera otak Dan Stres Jenis lupa Juga ada beberapa macam Ada yang mudah lupa Akan peristiwa yang baru saja terjadi Ada juga yang lupa akan Peristiwa yang terjadi di masa lampau Sahabat senior Berbicara tentang lupa Pemasmur pernah merasa Bahwa Tuhan melupakan dirinya Ia merasa seakan Tuhan tidak bertindak menolongnya Padahal Tuhan tidak melupakannya Hanya saja Tuhan mempunyai cara Dan waktunya sendiri Untuk menyatakan pertolongannya kepada umatnya Sahabat senior Mungkin saat ini Kita sedang mengalami pergumulan Kesepian Sakit Masalah keluarga Maupun Keuangan Kita merasa Bahwa pertolongan Tuhan Seolah-olah tak kunjung datang Namun Tuhan tidak pernah Melupakan kita Ia Punya Cara Dan waktu yang tepat Untuk bertindak Dan menolong kita Agar kita terlepas Dari pergumulan Karena itu Sahabat senior Tetaplah Berdoa Kepadanya Mari kita berdoa Ya Allah Terima kasih Karena engkau Selalu mengingat kami Dan menolong kami Dalam segala Kesusahan kami Ya roh kudus Tolonglah kami Agar Perjalanan hidup kami hari ini Di dalamnya kami dapat Merasakan Kuasa Dan kasih Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Demikianlah Renungan Jendela Hati hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan Bagikan Kepada Saudara-saudara Yang Saudara Kenal Sampai jumpa Dalam jendela Hati Berikutnya Shalom Jangan lupa